Azizah Salsyah menyaksikan langsung perhalatan Moto IP Indonesia 2023 yang digelar hari ini, Minggu, 15 Oktober 2023. Terlihat Azizah ke Mandalika datang bersama rekan selebriti, seperti Haris Friza, Lula Lafah, Sarah Tumiwa dan Rombongan. Mereka membagikan momen keseruan saat berkesempatan untuk melihat lintasan sirkuit Mandalika pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Selebgram Hasan Alaidrus misalnya, dia tampak semeringah berpose bersama motor-motor parape balap di area pitbox. Begitu pula Sean Galael yang memang sudah akrab dengan dunia balapan. Sementara, Azizah Salsyah dan Rombongan sempat menjajal area sirkuit dengan sebuah mobil berkecepatan tinggi. Mereka juga berpose bersama saat pertama kali menginjakan kaki di area lintasan. Mereka berjalan santai mengitari area sirkuit sembari menikmati pemandangan indah saat sunset tiba. Azizah Salsyah tampak menikmati momen tersebut sembari berpose dengan kacamata hitam andalan saat duduk di aspal sirkuit Mandalika. Ketika malam tiba, mereka pun bersantai sejenak di pinggir pantai, menikmati pemandangan bintang-bintang di atas langit diiringi dengan suara deburan ombak. Gelaran Moto IP Mandalika 2023 telah dimulai di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, sejak Jumat, 13 Oktober 2023. Beberapa selebriti pun terlihat ikut dalam euforianya, selain itu. Selebgram Azizah Salsyah baru-baru ini mengadakan pesta perayaan ulang tahunnya yang ke-20 dengan mewah. Mengusung konsep Toy Story, para tamu undangan yang hadir mengenakan kostum dari tokoh kartun yang mengemaskan. Selain konsep yang mewah, pesta ulang tahun ini menyita perhatian lantaran istri pesepak bola Pratama Arhan itu mengundang Raffi Ahmad sebagai pengisi acara. Tak tampil seorang diri, Raffi Ahmad manggung bersama keempat selebritis, Andre Taulani, Desta, Dikta dan Surya Insomnia dalam sebuah grup band. Grup band yang semula bernama Andre Taulani & Friends mendadak mengganti namanya menjadi The Freedom. Dalam sebuah tayangan televisi, Raffi Ahmad mengaku bahwa band-nya itu mendapat bayaran fantastis hingga mencapai Rp600 juta untuk manggung di acara ulang tahun putri sulung anggota DPR RI Andre Rosyade itu. Mengenai pesta ulang tahun mewah putrinya, Andre Rosyade pun menegaskan jika biaya untuk mewujudkan pesta tersebut berasal dari Zizeh dan Arhan. Dia sempat berseloroh bahwa seperti anak muda kebanyakan, anak dan menantunya itu sudah memiliki penghasilan sendiri. Kayak ulang tahun kemarin yang membiayai mereka berdua. Tidak seperat pun uang orang tua yang keluar karena mereka udah jago cari duit, anak muda sekarang jago cari duit, konten Youtube Net Atol, Minggu, 15 Oktober 2023. Sehingga, Andre Rosyade tak keluar uang sepeserpun. Dia hanya datang untuk merayakan sekaligus mendoakan putrinya di hari bahagianya itu. Dia kembali berseloroh kepada Atta Halilintar jika dia yang harus membiayai. Tentu Andre akan menolaknya. Itu duit mereka berdua, kalau bapaknya yang bayar pasti gue gak maulah, selorohnya. Andre Rosyade menegaskan bahwa sejak putri sulungnya itu dinikahi oleh Pratama Arhan pada 20 Agustus lalu, dia dan sang istri tak ingin ikut campur mengenai kehidupan putrinya yang sudah berbahagia bersama suaminya. Termasuk soal pesta ulang tahun tersebut. Itu urusan mereka. Mereka sudah tenang, bahagia ya sudah jangan kita ganggu, tutupnya.